Intro Terbiasa dengan Spark In daily basis, coding dengan Scala, PySpark Atau ada yang pernah coba-coba iseng, install Cloudera, MapR, Horton's Work Baik itu di Cloud atau di VirtualBox Ada yang iseng-iseng coba? Talent ada yang coba? Great Disini cuma pengantar sih, lebih karena pengantar dari Big Data itu apa Jadi saya akan dari high level terus deep dive ke Big Data Serius untuk saya, saat ini sebagai head of Big Data di Arta Solutions perusahaan di Amerika Namanya seperti perusahaan di Indonesia, berarti di Arizona Di EvoTech itu perusahaan fintech Yang khusus untuk menganalisa data track record penggunaan kartu kredit Terus pembayaran kredit motor atau mobil teman-teman Terus misalnya kalau teman-teman apply KPR Itu bank, mostly bank yang di bank sepanjang jalan sudirpan Jadi prosesnya seperti ini, core banking Dia menerima aplikans, entah itu kredit motor, KPR, kredit card Jadi teman-teman, si bank itu kan harus melihat track record banking teman-teman Which is akan di cek di OJK Via Sleek Nah, bank atau kredit analis bank, dia tidak mungkin menganalisa misalnya dia per hari menerima 12 ribu aplikans Dan menganalisa satu per satu orang, harus ada engine yang disana itu Nah, kita pakai supervised machine learning Yang pekerjaan yang dilakukan sama kredit analis manusia, kredit analis yang dikerja di bank Itu untuk satu aplikans itu bisa sampai 2 menit Dengan engine kita cuma 2 detik Kayak gitu Terus di big data expert di Kementerian Perekonomian Itu saya tugasnya pada intinya menganalisa e-commerce se-Indonesia, fintech se-Indonesia Tokopedia salah satunya termasuk saya analisa Saya menganalisa pembeli tokopedia dari mana saja Beli barang apa saja Gendernya apa Mereka bayar pakai apa Terus Sellernya juga, saya juga analisa Ujung-ujungnya datanya akan masuk ke Busri Mulyani Dan itu untuk super pajak baru Oke, yang akan kita omongin tentang arsitektur dari big data, high level Terus saya akan cerita tentang RDD data frame atau DEC Ada pernah denger? RDD? Spark Machine Learning Saya akan jalanin Kayaknya 6 demo sih Dari yang lokal Sampai ke yang cloud Kayak gitu Oke, ini tipikal arsitektur dari perusahaan yang Apa namanya Sudah data driven Sudah mengimplementing big data Tipikal dari corporate Entah itu startup, entah itu corporate Mereka kan masing-masing menyimpan data kan Mostly data yang terjadi adalah batch Base processing Data disimpan di data warehouse Terus diolah dengan proses batch Terus akhirnya mereka mencoba meng-re-migrasi Entah itu pakai Cloudera Atau MapR Atau Horton's Work Atau pure Hadoop Yang install bener-bener Apache Hadoop di install di Linux Terus mereka konfigurasi Ada pernah dengar tentang Cloudera? MapR? Pastilah Nah Kebanyakan mereka akhirnya stuck di bagaimana meng-konfigurasi dari Cluster, misalnya mereka ada 100 cluster Mana yang sebagai worker, mana yang sebagai master, segala macam Terus mereka ada di Cloudera ada yang namanya Yarn Di Hadoop ada yang namanya Yarn Itu semacam kayak resource manager Cuma ujung-ujungnya kalau proses ini hand coding Ya good lah Terus data era internet Yang kita harus bisa mengandalkan data lebih cepat ya real time Namanya stream Di sini ada pendengar Apache Flink Apache Flink pernah dengar? Kalau Spark pasti belum mendengar ya Spark Flink itu tergolong baru Cuma Cuma kenapa yang lebih terkenal Spark bukan Apache Storm Sebenarnya sama-sama istilahnya untuk Pemprosesan data yang in-move Spark itu keunggulannya dia bisa meng-ingest data Kita 10 kali lebih cepat daripada Apache Storm Misalnya ada 100 ribu row tabel Di Apache Storm Dia mengolah hanya 10 ribu Kalau Spark dia bisa mengolah 100 ribu nya itu diolah Kayak gitu Dan kita akan membahas istilahnya penggunaan Spark Dan di bagian sini Selama ini kalau misalnya e-commerce Data scientist e-commerce dia pengen mencoba mengimplementasiin Algoritmanya di dalam sistem produksi Mostly dia akan mencobanya di sini Yang base processing Kadang di sini Cuma kebanyakan masih di yang base processing Kayak gitu Kalau ada pertanyaan langsung aja ya Proses dari sumber data Yang sebelah kiri Ke Spark itu sebagai Apache Kafka Jadi Kafka itu lebih arah ke data broker lah Kita setup Kafka nya untuk sebagai Sumber datanya apa Terus di broker masuk ke Apache Spark Terus di sini ada NoiseQL Dan di paling ujung itu visualisinya datanya Bisa pakai Kibana Ada yang mencoba Kibana? Kibana ada yang coba? Elastic shirt Sebenarnya yang mau saya demoin itu Data dari sini masuk terus ke Kibana Nah saya running semuanya Cluster AWS sendiri Cuman tagihan bulan ini lagi menggila Jadi saya tutup dulu Terus penggunaan dari Big Data Dia juga bisa untuk mereplace dari Database yang Kayak Oracle Atau DB2 Dipindah ke HBase Kapatnya HBase Oke ada pertanyaan disini? Ya 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 Kemarin itu ada tugas Jadi Mau nge-collect semua data yang lewat Kalau secara konten kan dari network agak susah Akhirnya kemarin itu dilempar ke Netflow Engine nya Elastic sama Kibana Ya Yang sebenarnya saya mau ditangin itu Dari Elastic itu sebenarnya kita bisa export semua querynya gak sih? Saya nyoba dari DevTool itu cuman beberapa query aja gitu Bisa Untuk Elastic shirt yang non free yang berbayar bisa Dan kita bisa implementasi machine learning juga disitu Kayak gitu Dan udah pake lockstacks berarti ya Untuk mengkonsumimu ingest data dari yang sumber data masuk ke Via Netflow sih Via Netflow Lockstack yang berarti gak dipake Itu kan Elastic shirt itu ada tiga Elastic shirt, lockstacks, sama Kibana Berarti lockstacks nya gak dipake Sebenarnya sih bisa dipake lockstacks sih Itu ada open source juga Itu untuk spaghetti Netflow Kayak gitu Sorry Lockstack nya untuk apanya tadi? Untuk istilahnya kayak Di bagian sini nya lah Netflow nya itu Jadi sumber data bisa langsung diolah di lockstacks gitu Berarti Dia ngolahnya lewat logging aja bukan Netflow nya gitu? Atau tetap lewat Netflow? Netflow nya itu bisa di ngolah Untuk kayak Kafka kan Kayak Kafka kan? Berarti Netflow juga bisa ke lockstacks harusnya ya? Ya bisa Harusnya bisa Dan kalo misalnya yang tadi export query itu Memang Harus pake Lassister yang berbayar gitu? Yang free juga bisa sih Cuma akan mentok di kapasitas Kayak gitu Iya cuman ke export itu cuman 10 atau 20 query doang gitu? Harusnya sih gak sekecil itu sih Saya pernah pake SQL query Itu 32MB lumayan besar Pake yang open source Itu saya bisa mengolah disitu Oh ok Mungkin kalo misalnya mau semua Mungkin solusinya pake Lassister yang berbayar kali ya? Ya Thank you Kalo ada pertanyaan silahkan ya Yang bakal kita akan bahas detail di Spark SQL Struktur data Spark real time Disini ada yang pernah coba Spark Terus melakukan Join dari data stream Dua tabel data Jadi satu Yang coba Oh Mbak Mbak pernah Oh engga Terus kita akan bahas tentang machine learning Terus Spark Core Spark Core itu apa? Kayak itu Yang tadi saya mention Yarn Yarn ini resource managernya Jadi singkatan dari yet another resource negotiateor Jadi kalo misalnya kita bermain di big data yang bisa ada ratusan kluster Yarn ini sebagai mandornya oke terus ada yang pernah dengar MapReduce? pernah dengar? ada yang tahu perbedaan antara Hadoop MapReduce dengan Spark? ada yang tahu? ada yang tahu? perbedaannya? kenapa akhirnya Hadoop MapReduce ditinggalin dan beralih ke Spark? jadi Spark itu dia in memory processing jadi datanya itu diolah di dalam memory kalau Hadoop MapReduce datanya diolah dari hard disk ke hard disk makanya secara kecepatan mengolah data kalau misalnya kita udah ngomongin miliaran raw data MapReduce akan lambat sekali karena dia datanya akan berpindah dari hard disk ke hard disk di hard disk ke hard disk ke hard disk ke hard disk kalau Spark dia in memory processing datanya di dalam stay di memory itu diolah di memory kayak gitu ada pertanyaan? kebanyakan disini yang latarnya data scientist data engineer tidak ada masa sih tidak ada? masa tidak ada latar itu tertarik sama machine learning sama big data? oke jadi prosesnya kayak gini di MapReduce misalnya kita ada deer, bear, river segala macem MapReduce itu dia memetain ini namanya di splitting terus di mapping di shuffling dan di resume nah proses yang tadi yang bikin lama itu di shuffling ya misalnya ada 100 node dan sumber datanya yang sumber data yang 1 dia ada di 10 node pertama dan istilahnya dari 100 node itu harus dijadikan 1 terbayang kalau misalnya shufflingnya itu dari 100 node jadikan 1 tabel itu prosesnya lama sekali kayak gitu dan ini spark jadi source code tipikal mengeksekusi spark keluar pertanyaan ada ada pernah coba skala programming atau pie spark jadi spark itu dalam mengeksekusi dia akan ada master spark content dan dia akan di eksekusi di worker makanya kalau misalnya di instruksi big data minimal ada 2 node lah kalau misalnya di Clodera kalau di Horton 1 node untuk sebagai data worker kayak gitu nah disini akan saya ceritakan tentang RDD data frame dan data set RDD itu sebacam kayak resilience distributed data set jadi data yang diolah di distribusi misalnya ada 100 cluster di distribusi 100 cluster kalau misalnya salah satu cluster itu down misalnya data center nya mati lampu gitu kan misalnya di 10 cluster itu yang 90 cluster nya masih bisa bekerja kayak gitu jadi jadi selainnya datanya nggak akan lost kayak gitu ada pertanyaan disini atau langsung modimu oke terus di dalam spark setiap kita mengeksekusi spark jobs di belakang layar juga akan ada di hasilin namanya DAC directed reclite grabs jadi enaknya misalnya kita ada 10 code dari entah itu pi spark atau skala dieksekusi itu langkah-langkah yang apa dilakukan sama spark itu akan divisualisasi itu istilahnya akan mempermudah kita kalau misalnya melihat ada 100 cluster terus yang mana yang salah di berada langkahnya kayak gitu saya akan dimauin jadi kalau misalnya kita melakukan coding di spark untuk spark tidak harus misalnya kita harus install clodera atau hortons kalau kita terbisa dengan air studio juga bisa disini ada yang terbisa pakai air studio pasti bisa lah banyak lah air studio ada berapa sudah pakai coba spark layer jadi spark layer itu paket di air studio supaya kita bisa mentrain misalnya machine learning pipeline kita via air studio kayak gitu via programming air dan ini runningnya di air studio jadi kan saya ngomongin tadi deck setiap kita mengeksekusi spark eksekusi skala yang akan dihasili misalnya salah satu contohnya ini nah dia akan langsung visualisasi langkah apa yang terjadi di belakang layar terus kalau kita mau detail bisa di existing comment proses langkah langkahnya akan bisa kita lihat kayak gitu ada yang terbisa pakai spark jobs berarti ini emang istilahnya baru pengen mengenal spark kayak kelihatannya kembali ke slide kalau ada pertanyaan langsung aja ya oke setelah spark pipelines disini kan tadi ada saya dengar ada banyak pertanyaan mengenai machine learning ada yang cukup paham mengenai machine learning pada saat di sebuah pipeline data ada yang pernah mencoba mengimplementasiin ini ada pipeline data sumber data target ini ada pipeline data terus kita menciptakan rule-rule di dalam pipeline itu di spark kita bisa melakukan hal itu kayak gitu jadi sebenarnya untuk ngebikin data pipeline itu kan sebenarnya kerjaannya data engineer data scientist lebih ke arah menciptakan algoritma terus machine learning tapi biasanya dia gak ada pakai data pipeline spark dia bisa membuat data scientist bisa langsung masuk ke dalam data pipeline dan menciptakan rule sendiri kayak gitu dan beberapa rule atau transformation yang bisa diimplementasi di sebuah data pipeline itu bisa ratusan bisa 200 atau 300 algoritma di dalam satu pipeline nah ini dari sisi pipeline jadi di pipeline kita bisa melakukan data transformation berkali-kali terus menambahkan model data algoritma dari model di dalam satu data pipeline ini akan sangat membantu data scientist mencoba apa namanya algoritmanya dalam data yang streaming kayak gitu entah itu misalnya untuk mendeteksi fraud atau recommendation engine segala macam nah saya akan kasih tunjuk untuk di spark lagi nah begitu kita mengambil ini data sudah saya siapin sebelum ya jadi itu data dari penerbangan maskapai terus kita mau menciptain sebuah machine learning pipeline di dalamnya dari sumber satu sumber data ini saya masukin lima rules lima stage mulai dari SQL transformer dari sumber data terus saya masukin banyak transformer dan saya pakai algoritma regression operations bagi teman-teman yang istilahnya dari data engineer pengen beralih ke data scientist istilahnya kan mereka asumsi sudah cukup kuat di spark bisa pakai RStudio terus di install package spark layer kalau misalnya teman-teman data scientist yang pengen mencoba algoritmanya di data yang streaming bisa juga pakai untuk train modelnya pakai RStudio misalnya spark layer kayak gitu ada pertanyaan? enggak nah terus akan saya masukin spark streaming tadi kan saya login pipeline terus start streaming pada intinya ujungnya spark streaming itu dia bisa entah itu data yang di data warehouse atau data yang dari click atau weblog atau click stream itu bisa sama-sama dibikin stream terus pada intinya ujung-ujungnya spark streaming itu mengolah data yang masuk menjadi proses batch jadi misalnya ada 100 data 100 raw data dia akan dipecah-pecah dipotong-potong jadi sebuah proses batching di micro batching namanya di dalamnya terus akhirnya bisa keluar result resultnya tergantung dari pipeline yang kita mau coba masukin di sini apa ada pertanyaan tidak ada oke mas ya saya mencoba nanya kurang lebih proses seperti ini jadi data masuk dia akan dimulakan micro batching datanya akan dipotong-potong menjadi data yang kecil-kecil terus masuk entah itu machine learning hal-macem kayak gitu kalau misalnya mau slide-nya nanti minta pandit ya sama source code-nya kalau tidak perlu nah kita masuk ke spark structure streaming yang bakal kita pakai nanti live demo apa namanya live demo di groupby perintinya kayak datanya masuk itu diolah dan rule yang paling banyak dipakai di spark streaming structure itu di groupby sama di drop duplicates anggap aja kita ada 1 miliar raw data kalau kita mengolah data dan mencoba mendeteksi duplikasi data dari 100 raw itu kan sulit banget nah data itu diubah ke streaming dan kita pakai perintah drop duplicate secara otomatis data itu akan dipecah-pecah terus dideteksi mana yang duplikat seperti itu oh sorry ada pertanyaan source code nya nanti akan saya share nah ini basic nya kayak gini secara eksekusi code nya misalnya ada input data stream nya itu anjing sama kucing anjing sama kucing anjing sama kucing kita mau jadiin database nya isinya kucing semua isinya anjing semua berarti kan ada perintahnya harusnya group by nah sintag nya import data support session terus nama netapp nya apa dan di group by by values terus proses yang terjadi trigger nya bisa per 1 detik per 2 detik terserah teman-teman terus dia akan dari data source akan jadi satu satuan data data ini saya langsung ngebase ini selesaiin teorinya live demo yang ini spark streaming streaming joins jadi gampangnya kayak gini ada 2 table 2 table ini setiap detik terus bertambah entah itu misalnya visitor dia mengklik apa aja terus impression kita memang menjadiin 2 table ini yang sedang terus tertik nambah jadi 1 table itu nama perintahnya spark streaming joins secara gini besar nya kurang lebih seperti ini jadi dari 2 sumber data bisa lebih bisa 100 bisa 200 terus di join dengan perintah add impression click time satu contohnya terus bagaimana kalau misalnya ada data yang tidak begitu dalam satu time frame beda detik itu akan impression receive at the same micro badge jadi saya bisa bilang tadi di spark streaming itu kan data dipecah jadi micro badge nah kalau data yang dimasuk itu dia pengen dijadiin satu tapi micro badge time frame yang berbeda dia akan masuk ke time frame yang lebih dekat yang mana kayak gitu langsung aja ke live demo ya supaya kayaknya gak begitu blank ada yang pernah pake data bricks jadi data brick ini saya bukan orang data brick cuman saya fans berat data brick karena free nya banyak dan kalau kita mau belajar hands on hands on belajar dengan informen yang real time salah satunya menurut saya sih data brick yang akan saya demo-in ini dua pertama struktur streaming sama join join streaming join di sini saya bikin clusternya anggap saja what this dua kalau ada pertanyaan silakan oh yang gratis yang community ya kalau yang enterprise ya bayar kita masih pending oke Oke, sumber datanya disini, berupa json. Saya mau membuat datanya yang dari orang yang mengklik, orang yang mengklik. Oh, sudah habis? Sudah habis? Sekarang 4 demo lagi, apa-apa ya? Saya cepetin aja. Sebaiknya langsung kelihatan, langsung yang stream-stream join. Jadi saya mau menggambungkan dua data, pertama impression time sama click time, dua tabel yang berbeda menjadi satu-satuan table, kayak gitu. Ini akan sangat membantu bagi setiap perusahaan yang punya online business. Karena pasti dia punya banyak tables, dan dia pengen semua tabel itu jadi satu untuk lebih mudah dianalisa, kayak gitu. Ini spark jobs-nya masih jalan. Dia tunggu waktu untuk menggambungkan dua tabel itu. Cuman kita bisa lihat display queries-nya disini. Begitu dua tabel itu jadi satu, dia grafiknya akan sama, hampir sama, kayak gitu. Karena ini menggambungkan antara time di click impression dengan di click time-nya, kayak gitu. Luar ada pertanyaan? Oh ya, di spark streaming-streaming joins itu bisa kita, istilahnya men-join tables seperti kita melakukan join tables di SQL biasa. Kayak outer join, inter join, join with watermark, kayak gitu. Cuman ini berjalan dari data yang streaming kayak gitu. Dia spark job-nya masih jalan, jadi begitu nanti dia ingin join berhasil, dua tabel yang ada di atas akan jadi satu, kayak gitu. Sambil nunggu spark job-nya berhasil, jalan berhasil, kita akan coba, ada yang coba disini pakai sensor flow? Tensor flow? Pernah? Oh, pernah? Ada yang istilahnya coba, coba sensor flow untuk mengenali huruf atau angka? Pernah? Pernah? Oh. Berarti udah ngerti prosesnya, berarti kan? Dari training sets, terus di scoring, kemiripannya berapa, terus kita coba begitu input data, hasilnya sama enggak dengan training set, kayak gitu. Ini simple demo dari tensors flow untuk mengenali huruf. Jadi, sambil nunggu spark job-nya jalan, bentar, masih belum. Jadi prosesnya, ada yang pakai minis data, pernah coba berarti ya mas ya? Di training data set-nya itu ada, berarti kan, kami pernah ini di python, terus pakai cnn yang tadi dijelasin sama mas sebelumnya, itu di scoring, kira-kira akurasinya berapa, kayak gitu. Dan, saya coba ya. Saya masukin misalnya 2, aduh. sesuatu, dia paling gampang. ini soalnya kursornya beda harusnya kalau satu berhasil gampang copy kebangetan kalau masukin satu terus dia si TensorFlow nya gak bisa mendeteksi ya dia ada running semua informennya tadi saya share yang cloud itu teman-teman bisa coba secara free jadi sebagai bahan teman-teman untuk belajar karena kalau bisa belajar yang lokal biasanya kadang kita butuh data set yang real time terus butuh informen yang lebih dynamic, lebih interaktif data brick sama zipel zipel.com itu informennya free jadi teman-teman bisa coba trial beranekarga machine learning kalau macam disitu kayak gitu pada intinya ini kayak notebook bisa kalau di data scientist ini terbiasa notebook zipelin kayak gitu ini online zipelin terus mari kita coba the text oh nyata salah oh masih error sorry jadi harusnya kalau menyerang ini berhasil inputnya adalah berapa dari training set scoring kemiripannya berapa akan hasil keluar disitu kayak gitu oke coba kita lihat yang spark job tadi mungkin kan ada koneksi internet yang error ya karena seharusnya dua tabel ini hitungan detik sih kalau internetnya lancar kayak gitu harusnya kayaknya sih ada koneksi internet yang nggak begitu stabil oke kalau ada pertanyaan silahkan cuman semua materi yang notebook entah itu yang di data brick maupun yang di zipel itu akan saya share ke penitia dan teman-teman bisa langsung hands on di laptop masing-masing kayak gitu ada pertanyaan? udah? udah? oke oke terima kasih halo semuanya nama saya Stephen Christian ini oke ya kalau saya pakai bahasa Indonesia disini semuanya oke ya yang dari Malaysia is it oke if I use bahasa but feel free if you want to ask in English it's gonna jadi disini kita langsung mulai masuk aja jadi teman-teman semua disini udah pernah buka Tokopedia apps kan udah pernah search di Tokopedia kan semua disini cukup familiar dong harusnya dengan gambar ini ya harusnya udah pernah lihat kan jadi sebenarnya sih saya mau nanya teman-teman sekalian sih waktu teman-teman nyari nih di Tokopedia sebenarnya apa sih yang kalian inginkan dari proses pencarian itu ada yang mau sharing mungkin apa yang sebenarnya di ekspektasi saat dari mencari sesuatu produk itu ada yang mau jawab mungkin oke mesti malu-malu semuanya oke gak apa-apa jadi disini kalau dari saya pribadi menurut saya kalau kita kita nyari lagi nge-share sesuatu disini keywordnya saya ketik disitu ada kelihatan gak vacuum clothes jadi itu kalau belum kalian tahu itu barang yang kita supaya bisa nge-pack baju lebih dalam satu plastik itu terus kayak di compress pakai vakum nah jadi yang saya ekspektasi saya juga gak tahu barangnya kayak apa jadi saya berekspektasi saya lihat kalau dari sisi image-nya gambarnya itu bisa mendistribuskan produknya jadi saat saya lihat image-nya saya kebayang oh bendanya ini gitu kan itu yang saya harapin dari image kenapa image? karena topik hari ini kita akan fokus di sisi image-nya gitu jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud yang kita cari itu sebenarnya yang lebih relevan yang bisa nge-representasiin produk itu apa nah sekarang kita lihat ada dua contoh misalnya ada dua image semuanya pernah dengar Amazon, Echo Dot, Alexa cukup familiar dengan itu kan ya sekarang kalau kita type Amazon Echo, Echo Dot saya ketik disitu terus saya ambil dua contoh hasil search result-nya dari Tokopedia nah maksudnya tadi bilang yang lebih representatif itu yang apa sih yang kayak gini kan kenapa? karena saat kita lihat kita tahu oh ini merepresent si objeknya itu sendiri kita dapat informasi langsung kalau objeknya kalau kita beli ke orang lebih ya inilah bendanya kalau ini kan sebenarnya bukan berarti gak represent ya tapi itu kayak itu kan box-nya sebenarnya kan dimana sebenarnya kalau kita mau cari informasi mengenai deskripsi dari produknya kalau teman-teman pernah buka product page dari Tokopedia itu ada kan nanti di sebelah kiri itu ada gambar sebelah kanan ada detail text-nya apa kan makanya sebenarnya kan itu ada gunanya masing-masingnya yang image kita mau represent produknya apa yang text kita udah cari detail-nya apa specification-nya detail-nya segala macam nah dari itu sekarang itu kan tadi secara intuitif kita ya dan disini kan kita mau gunakan komputer untuk merubah dari intuitif kita menjadi sebuah program nah jadi kita pertama harus men-define dulu sebenarnya yang menjadi representatif itu kalau apa sih nah disini di kerjaan saya yang dulu kita guna ini dengan disebutnya sebagai quality dari image-nya nah suatu image kita sebut lebih buat quality kalau apa kalau memenuhi 4 syarat ini pertama pertama image-nya itu tersenter jadi gak objeknya di kiri atas atau kepotong gitu tapi benar-benar di tengah-tengah dari gambarnya kedua background-nya warna putih kenapa? karena kalau background-nya berwarna-warni kayak saat kita lihat kayak kita bingung ini yang mana sih objeknya kan nah terus yang ketiga seminimum mungkin text karena kalau banyak text jadinya juga nanti informasinya berkurang saat kita lihat kayak oh ternyata ini misalnya brand dari tokonya gitu kan gitu dan yang keempat setiap satu gambar itu cuma ada satu objek nah ini kan kalau kayak nah makanya kalau kita lihat kalau kayak yang gambar tadi ini ini kan sebenarnya kita gak tahu mungkin bagi yang gak tahu sama sekali benda ini apa gitu ya dia bingung ini tuh satu pack isinya dua gitu apa satu? jangan-jangan bingung kan? nah tapi kalau ini gak jelas oke satunya itu segini kan dan objeknya itu ini gitu makanya buat yang tadi bener yang lebih merasakan itu yang sebelah kiri gitu loh oke nah terus kenapa kita mau melakuin hal ini sih? jadi ada dua reason dua domain reason kenapa dari tim data scientist Tokopedia mau ngerjain hal ini yang pertama kita mau ningkatin relevansi daripada search jelas kayak yang tadi dari sisi teks kita udah bisa keluarin semuanya related sama produk itu apa nah sekarang setelah dari teks kita selesai kita juga pengen ngasih saat orang mencari itu kita pengen mana sih gambar yang lebih membantu mereka memahami objek itu gitu loh karena kita percaya disini kalau dengan gambar yang lebih baik kita bisa merepresent a buyer bisa dapat informasi yang lebih jelas juga mengenai produk ya gitu nah selanjutnya yang kedua kita juga mau membuat produk-produk dari Tokopedia itu menjadi lebih baik dari sisi image karena kita percaya dengan kayak tadi kalau buyernya itu bisa melihat image yang lebih baik mereka akan bisa memotong cut step untuk beli kayak misalkan dari page di yang pertama ini kalau mereka udah bisa lihat gambar yang bagusnya yang mana ini ada kelihatan nih judulnya apa price-nya apa kan mereka gak perlu buka nih satu-satu lagi cukup oh yang ini nih ini paling sesuai sama kebutuhan saya yang saya cari klik langsung bereskan gak perlu tuh buka beberapa tab lagi gitu kan gitu dan yang terakhir kita juga mau meng-educate seller-seller kita supaya sebenarnya gambar yang bagus itu membantu loh buat buyer kita beli jadi dengan kalian nge-post gambar yang lebih bagus itu juga itu membantu diri kalian sebenarnya gitu loh dan kita menunjukkan itu dengan emang kita sendiri melakukan scoring dengan hal ini gitu oke nah caranya kita gimana sebenarnya kan tadi udah jelas tuh kriterianya apa segala macamnya apa jadi kita udah punya puzzle deh jadi sebenarnya kita kali satuin nah jadi disini kita pertama kali membuat itu version satunya version satunya dari image quality yang pertama kali kita lakukan typical data scientist job kita pertama research dulu sambil ongoing researchnya kita juga ngumpulin datanya kita mulai ngumpulin datanya nah karena kayak tadi kita harus tahu ini kan gambar yang bagus dari mana asumsi yang kita ambil adalah dari Tokopedia kita percaya kita bagi teman-teman yang tahu di Tokopedia itu ada namanya official store itu basically adalah store dengan brand yang official yang udah diakui jadi oleh tim dari tim Tokopedia nah biasanya itu OS store itu mereka punya data gambar-gambar yang bagus-bagus barangnya kayak yang tadi maka dari itu kita pake gambar-gambar dari official store sebagai baseline data bagus kita dan kemudian juga yang kurangnya kita akan lakukan beberapa manual labeling setelah model researchnya beres dan ininya kita langsung bikin programnya basically step ini kurang lebih sekitar dua bulan lah more or less gitu nah terus dari situ kita juga mumpulin ke versi keduanya nanti saya jelasin kenapa bisa ada versi satu dan versi dua tapi di versi kedua kita research something else yang totally beda tadi sebelumnya ini agak sedikit technical terminology tapi basically yang kita lakukan disini adalah kita bikin model dari yang namanya Google Inception mungkin ada beberapa teman-teman familiar waktu itu kita pake Google Inception versi dua buat-buat suatu classifier yang mau nantumin bagus atau jelek jadi basically kalau kita masukin satu image dia ngeluarin ini berapa puluh persen dia gambarnya bagus sekian persen gambarnya jelek jadi seperti itu satu image maksudnya kita ada keluar sekian persen bagus sekian persen jelek itu approach pertama kita nah di approach kedua kita kita rubah sekarang approach-nya menjadi kita buat suatu benda kita buat pake suatu framework namanya Siamish Network yang nanti akan saya jelasin di belakang terus dalam Siamish Network itu kita pake di blending model namanya Resnet 50 dari situ nanti ujungnya kita pake sebuah dense layer yang di final score-nya menjadi 1x1 dense layer nah 1x1 ini merupakan apa ini yang kita anggap sebagai score-nya jadi saat dibilang score-nya output-nya 0,8 gitu berarti itu adalah score-nya sebanyak 0,8 dari 1 gitu jadi disini yang kita lakukan sekarang jadi tadinya ada classifier good apa bad sekarang kita merubah ini menjadi scoring function gitu nah kenapa kita ganti sebenarnya karena yang waktu kita test version 1 itu result-nya kurang memuaskan dari tim kita kita gak merasa ini bisa di-apply ke semua ke kategori-kategori yang kita mau di Tokopedia karena kayak yang temen-temen tau Tokopedia itu kan kategorinya banyak banget mulai dari baju mainan komputer kita ada semua lah pokoknya kan maka dari itu image kita pun beragam maka itu jadi challenge-nya karena tipe-tipe image-nya beda semua gitu kan kayak mouse aja gambarnya beda-beda ada yang ada lampu ada yang ada lampu baju baju wanita sama baju pria itu udah beda jauh banget gitu kan nah maka itu pas kita cek ternyata V1 result-nya gak terlalu memuaskan maka dari itu kita ngelakuin studi lagi dan ternyata kita menurut kita pasalnya karena tadi kita berangkat dari klasifikasi bagus atau jelek kita ubah sekarang menjadi scoring karena emang sebenarnya ini kan kita mau tau quality-nya kan bukan seberapa persen mungkin ini bagus atau jelek tapi sebenarnya skor dia berapa kan cukup eksen ya so far ya nah dari situ dan masalah kedua kita kita tuh punya data yang label terlalu sedikit kita punya banyak image di Tokopedia kita punya jutaan image tapi problemnya ya itu hanya kita gak tau ini gambarnya bagus atau jelek kan kayak tadi kan makanya kita cuma punya sedikit banget datanya makanya dari itu kita juga ganti approach yang lebih sensitif terhadap data ada istilah namanya itu di machine learning one shot model basically itu model yang bisa belajar dengan satu gambar walaupun saat implementasi biasanya gak satu gambar tapi basically mereka bisa model itu bisa belajar dengan data yang lebih sedikit lah makanya kita ganti approach-nya dengan ini dan itulah kenapa menjadi kita pakai Siamis gitu karena di Siamis ini sebenarnya garis besarnya kalau tadi kita waktu ngeklasifikasiin itu di versi satu dia berusaha mempelajarin karakteristik dari setiap objek karena objeknya banyak jadi susah kan nah tapi kalau di Siamis ini dia gak mempelajari karakteristik dari objeknya tapi dia mencari bedanya tuh apa sih dari setiap image gitu loh karena inputnya nanti adalah di dua image langsung waktu proses pembelajarannya dia masukin dua image terus dicari bedanya apa gitu jadi gak cari karakteristik tapi cari bedanya gitu makanya ini jadi lebih mudah untuk bisa pakai data yang lebih sedikit gitu oke nah ini result-nya jadi kelihatan gak sampai di belakang gambarnya jadi ini jadi saya pakai kategori yang paling atas di Tokopedia kita sebutnya kategori level 1 jadi kalau teman-teman buka page di Tokopedia kadang-kadang ada beberapa kategori kan ada kecantikan nanti masuk kecantikan ada misalkan alat make up atau apa kurang familiar untuk kategori kecantikan tapi basically ini bisa dilihat ini untuk kategori level 1 dari kecantikan gambar yang sebelah kiri ini dapet skornya 0,29 sementara gambar yang keduanya ini dapet 0,62 yang which is ini emang lebih preferable dari yang kita mau kan kayak tadi gambarnya itu backgroundnya putih image-nya juga centered dan juga minimum text walaupun bisa ada text dan juga dia cuma satu objek kalau ini kan jelasnya ada ada 4 benda disitu kan nah terus ini ada juga dari kategori fashion anak bisa dilihat ini ini ada satu baju tapi karena mungkin dia fotonya begitu ya jadi double begini kan which is juga dilihat backgroundnya gak putih warnanya ini dan dia dengan skor 0,23 sementara disini yang ini ada gambar seorang anak backgroundnya putih begitu dia pakai baju kalau gak salah ini jualan baju sih disini dia jual baju ini nah ini dia dapat skor sekitar 0,77 ada juga di peralatan kantor dan sessionary basically ini tuh sejenis papan tatakan gitu pokoknya dan emang cukup membingungkan dan dapat resultnya 0,27 ini ada pulpen pulpen 6-10 pulpen itu ada 0,38 dan emang sesuai kan dan yang ini ini tuh gak tau kelihatan apa gak tapi ini tuh ada border-nya sebenarnya image-nya disini gitu ini dapat skor 0,93 jadi kalau dilihat dari result ini sebenarnya model kita udah lumayan oke walaupun mungkin mesti butuh fine adjustment lagi karena emang namanya model machine learning kalau datanya semakin banyak akan semakin baik kan dan masalah kita adalah tadi emang datanya dikit tapi so far proven yang ini cross multiple kategoris udah bisa dipakai lah at least gitu loh nah sebelum masuk ke technical part ada yang mau nanya dulu gak? kalau machine learning mau supervised unsupervised dari enforcement learning pasti butuh target kan betul nah yang tadi itu Siamis Network targetnya apa? dan gimana target itu bisa memproduce score gitu? oke perannya agak technical jadi saya jawab aja tapi langsung ya jadi sebenarnya Siamis itu approach-nya adalah dia supervised learning model karena itu adalah dia berusaha bikin suatu network yang cari difference dari dua input ya jadi input-nya pasti kalau Siamis Network itu dua buah benda misalkan mau text mau image atau mau apapun itu pasti input-nya dua buah benda jadi Siamis itu sebenarnya lebih kayak arsitektur daripada tipe network sih sebenarnya nanti akan saya jelasin dari belakang tapi basically input-nya dua buah objek dia cari difference-nya dan output-nya adalah apa bedanya itu disini output-nya saya saya paksa jadi ukurannya satu kali satu yang merepresent quality score daripada si image-nya itu jadi kayak input-nya masuk output-nya maksudnya ada dua image gitu kita masukin dua image nah ini output-nya keluar satu angka satu score gitu satu score itu waktu training untuk ngebedain seberapa bedanya gambar A dengan gambar B itu waktu training-nya nanti pas pas dia prediction time-nya kita cuma masukin satu image jadi waktu yang di train itu dalam Siamis ini bendanya sebenarnya sama jadi mungkin ntar ada gambarnya mungkin saya agak maju sedikit kenapa gak jalan boleh tolong di scroll dikit gak ininya diratain nah sebenarnya kalau Siamis itu nanti bentuknya akan seperti ini sebenarnya jadi ini ada dua buah network neural network basically nah ini neural network-nya itu bendanya sama sebenarnya gitu loh jadi disini nanti ada input yang sama dan loss-nya yang kita mainin disini nanti akan dijelasin juga loss-nya itu seperti apa tapi basically loss ini ini berusaha cari difference nah output-nya ini nanti yang dipakai gitu loh saat kita prediction yang dipakai itu cuma satu network ini doang sebenarnya gitu target-nya jadi apa tuh kenapa? target di ujungnya apa? target di ujungnya itu waktu training waktu training itu ini score jadi makanya input-nya misalkan kita masukin satu gambar bagus satu gambar jelek misalkan seperti itu berarti output-nya harusnya satu gitu harus satu menyatakan oh yang ini lebih baik daripada yang itu nanti akan ada lebih detailnya di belakang sih mungkin kalau udah kita masuk ke technical part-nya bisa lebih jelas ada yang mau nanya dulu yang lainnya? sebelum kita move on ke bagian technical-nya oke saya mau nanya pertama kan Tokopedia oke lah Tokopedia punya banyak data walaupun dibilang tadi data kurang sementara ya kalau dibilang kita ini mungkin punya data lebih dikit dibanding Tokopedia sementara disitu dimensi Tokopedia punya sempat lack of data lack of label data ya bagaimana Tokopedia yang handle itu? dari kita makanya tadi kita ada approach sebenarnya kita jadi kita ngelakuin pre-analisis yang ini dan kita cek ternyata mostly dari gambar dari official store itu mereka pake gambar yang udah sesuai dengan kriteria bagus kita yang tadi nah dari situ kita ambil approach oke kita akan ambil most of data-nya dari official store dan kalau kurang kita ada manual labeling tapi itu gak banyak sih kayaknya sekitar 300 image doang manual labeling yang di step ini gitu karena mostly kebetulan kita bisa inverse analisis ternyata official store gambarnya itu bagus-bagus bisa dicek makanya kalau teman-teman mau belanja bisa buka yang official store biasanya itu gambarnya kayak bagus-bagus gitu yang kayak bagus definisi tadi ya gitu kalau tanya what was the base yang leads to that choosing that method the second method karena kan pertama tadi pake ya classifier method gitu ya did you have to go through some steps until like you tried several models until you came to the conclusion of using that Siamese itu satu yang yang kedua sebenarnya lebih bertanya waktu define that classifier juga basically the the method juga subjective ya sebenarnya kan kayak tadi bahwa yang bagus itu then you have to label kan first time you have to label that that process of labeling juga berarti pretty much subjective ketengah how how center is center gitu kan and how how much is too much text and less text gitu pengen tanya dua itu sih the the approach to get the Siamese and then the labeling thank you oke saya jawab dari yang kedua dulu kali ya yang kedua masalah subjektif maka dari itu sebenarnya dari awal kita sebelum men-define datanya kita men-define ini benar-benar kayak image-nya center back or white itu benar-benar kayak ini dan so far walaupun itu subjektif result-nya dengan kriteria ini ternyata cukup mudah dipahami karena sepertinya ini bukan konteks labeling yang sulit gitu loh dalam sense kalau kayak kita lihat yang tadi ini aja kita bisa dapet langsung dengan mudah kayak kita gaps kan oh maksudnya itu seperti ini gitu kan gitu mungkin kalau kayak bahas center ya mungkin ada ini center sedikit gak center but turns out itu gak terlalu masalah sih untuk hal-hal seperti itu karena guideline-nya cukup jelas untuk di sini mungkin untuk kalau teman-teman yang nanti di company yang melakukan labeling ini yang penting sih kayak guideline-nya itu ditekankan jadi jangan saat kita bilang tolong bantuin kita label gambar mana yang bagus terus langsung kayak bagusnya sesuai definisi dia gitu kan ini harus ditekankan banget waktu labeling definisi bagusnya itu ini loh jadi jangan jangan terlalu subjektif gitu walaupun di sini ada subjectivity pasti gitu loh untuk yang pertama tadi kenapa bisa dari yang V1 ke V2-nya itu ya kenapa dari classifier berubah jadi ini jadi basically ini tuh sebenarnya lebih mudah diimplement sih basically waktu itu kita coba something small dulu kayak inception kalau teman-teman yang familiar di image itu kan udah transfer learning udah jadi tinggal kita ambil tinggal kita tweaking sedikit jadi kan nah ternyata pas kita cek approach-nya kurang result-nya kurang memuaskan nah dari situ kita mulai jadiin adain studi lagi sih basically kita read paper kita read blocks dari teman-teman tag di manapun nah dari situ sampai kita ketemu beberapa paper dan beberapa argumen yang mengarah ke sini gitu loh dari situ jadi sebenarnya research sih basically jawabannya research gitu ada lagi yang mau tanya? masih berapa menit ya? udah ya? oke mungkin nanti lagi saya cekannya jawab itunya kita masuk ke technical energy jadi disini kita mostly kalau deep learning kita buat image kita pakai namanya itu CNN convolutional neonat basically CNN itu sendiri ada 4 operation core-nya saya akan bahas ini secara singkat aja karena untuk ini ini sangat mudah banget sekarang buat teman-teman yang mau belajar di luar sana materinya tinggal google ketik aja CNN tutorial langsung ini semua pasti keluar gitu loh jadi basically ada building blocks-nya ada 4 ada convolution convolution itu apa? lihat gak yang di sebelah kiri ini ada kotak ukurannya 3x3 kan terus mengarah jadi 1 kan basically yang dilakukan convolution ini adalah dia mengambil 1 window ini terus membuat representasi yang lebih kecil jadi kayak kita bayangin kita ngambil 1 frame gitu kita lihat oh di frame itu ada apa sih? nah basically itu yang terjadi terus dia lakuin ini buat seluruh image-nya sampai dan berulang-ulang terus-terus jadi kayak awal dia akan belajar kayak oh dia cari garis lurus habis garis lurus yang berapa derajat gitu beda-beda terus dari situ dia mulai cari garis yang lebih melengkung terus dari garis melengkung dia mulai cari lingkaran kotak dan dari itu semua kan nanti bisa bikin jadi shape yang lebih kompleks ya karena sebenarnya kan semua shape itu kalau kita di-compose ya ujung-ujungnya garis-garis-garis juga kan gitu kan nah ini yang dilakukan sebenarnya kalau T-conv itu sebenarnya dari transpose convolution kalau teman-teman yang masih ingat transpose basically itu adalah operasi yang berlawanan jadi kayak tadi ini kita kan punya dari 9 jadi 1 kalau disini kan nah ini tuh membalikkan 1 jadi 9 gitu loh istilahnya jadi dibalikin karena namanya neural net kalau teman-teman pernah belajar itu kan dia belajar dari dari error-nya dari loss function-nya tapi kan harus bisa ngirimin sesuatu balik ke belakang nah ini operation yang dipakai saat kita mau ngelakuin hal itu ada juga namanya pooling pooling itu apa? basically kalau tadi dia nge-represent ambil ini representasinya apa kalau ini dia berapa-berapa cuma kecilin doang dia kecilin ukuran berapa kali berapa dikecilin cara kecilinnya gimana? ada banyak ada yang ambil minimumnya ada yang ambil maksimumnya ada yang ambil averagenya biasanya 3 itu disini dia ambil maksimum jadi kalau dilihat kayak yang warna oranye ini jadi 6 kan? karena paling gadenya 6 yang hijau itu 8 dan seterusnya ini upsampling basically lawannya pooling tipe-tipe upsampling juga biasa beda-beda tergantung poolingnya apa dan tergantung kita mau gimana buat lebih detailnya bisa disini ada visualization tentang convolutional arithmetic itu kayak gimana jadi dia bisa kasih kayak gif animation gitu itu gerak-gerak gitu untuk lebih kebayang intuisinya nah sekarang kita masuk ke yang Siamisnya jadi Siamis Network itu apa? Siamis Network itu berangkat dari kucing Siamis kalau yang pernah denger jadi kenapa ada apa dengan kucing ini? jadi kucing Siamis itu legendanya itu kalau melahirkan selalu anak kembar selalu pasti anaknya ada yang sama kayak gini gitu loh itu tapi ternyata itu proven legenda sih sebenarnya enggak tapi ini tuh dibuat tahun 1997 pertama kali jadi kalau teman-teman yang semuanya pernah pakai credit card kan disini credit card nah kan kita tanda tangan kan ya kalau pakai credit card kan nah zaman dulu itu verificationnya zaman 1997 mereka pakai approach ini jadi gambar tanda tangan yang kita kasih di pertama sama gambar tanda tangan yang di digital itu dimasukin terus di cek mirip apa enggak gitu loh dulu mereka pakai Siamis itu makanya zaman 1997 namanya masih Siamis kalau zaman sekarang mungkin sudah enggak Siamis lagi gitu nah sebelum kita mulai buat nanti ada kita akan nonton sedikit view youtube sebentar supaya mempermudah aja mungkin boleh dibantu di buka linknya jadi ini buat teman-teman yang mengingat masa SMA karena ini bagian teknikal gak usah gak apa-apa ini bentar doang kok ini jadi semua teman-teman tahu Pegas kan spring ya nah ini dimesti ingat kan kalau Pegas itu kalau misalkan semakin dekat sama titik awalnya dia akan ngedorong kan tapi kalau semakin jauh dia akan narik kan nah nanti prinsip kerja Siamis secara matematis itu akan mirip ini gitu jadi ini buat illustration aja dilihat kalau kalau dia semakin dekat dengan titik awalnya dia akan ngedorong tapi kalau semakin jauh dia akan narik kan gitu oke udah boleh kembali ke slide-nya nah yang ini jadi apa yang terjadi tadi sudah sampai dibahas dikit di Siamis itu basically mereka ngambil dua buah input dalam kasusnya berarti image inputnya nah dia masukin ke sebuah neural network neural network tadi itu apa yang CNN tadi itu basically jadi itu adalah sebuah operasi yang di stack of each other sampai bentuk satu network kita sebutnya nah jadi yang terjadi dia ambil satu buah network tapi dipakai dua kali jadi ini sistem network ini sebenarnya itu satu benda yang sama jadi network yang sama persis dipakai untuk dua hal yang berbeda nah neural network itu belajar pakai loss dia ada lossnya apa kan disini yang kita mainin adalah lossnya lossnya itu menghitung difference daripada benda ini gitu loh makanya nanti inputnya apa inputnya dua buah image dan outputnya itu seharusnya nilainya berapa sih kalau misalkan yang ini bagus yang ini jelek kita define oke ini inputnya harusnya satu berarti karena ini satu dan ini nol selisihnya berarti satu kan kalau misalkan dua-duanya jelek berarti selisihnya harusnya nol seperti itu sih konsep garis besarnya untuk frameworknya yang ini oke gak oke ya nah kita bahas sekarang lossnya sebenarnya yang dilakukan lossnya itu apa itu merupakan pegas tadi jadi kayak yang tadi kan image nya ada yang sama ada yang beda kan yang dilakukan di lossnya adalah titik biru ini adalah kayak apa ya sebut ya titik paling optimumnya lah jadi yang dilakukan adalah saat kita tahu ada gambar yang yang bagus kalau gambarnya sama-sama bagus jadi ini titik-titik tersebar titik hitam itu adalah basically data yang mirip titik yang putih itu adalah data yang gak mirip yang dilakukan adalah kalau ada titik hitam kalau image nya lagi masukin ada yang hitam dia tarik menuju ke arah yang biru kayak pegas tadi jadi asumsikan kalau yang hitam itu kayak dia tuh udah jauh daripada balance pointnya jadi ditarik kalau yang putih itu adalah yang gambarnya beda yang harusnya yang gambarnya jelek lah in a sense makanya akan didorong gitu kebayang gak? oke nah ini secara matematikly nya itu seperti ini kalau bagi saya jelaskan sedikit aja mungkin teman-teman yang masih fisikal atau itu kayaknya ada beberapa yang ketawa kayaknya familiar dengan benda ini ini tuh rumus pegas kalau masih inget K x X mengingat jaman SMA K nya itu adalah konstan pegas dan X nya itu jaraknya kan nah jadi berangkat terinspirasi daripada rumus ini kita bikin loss function nya itu seperti ini di define dulu Y nya itu apa? Y itu tadi waktu image nya itu negatif kita kasihnya 1 kalau image nya positif 0 supaya apa? ini sebenarnya cuma buat nentuin sih kita mau pakai yang kiri apa mau pakai yang kanan itu sebenarnya gunanya Y cuma itu doang oke nah jadi terus M itu equilibrium point tadi kan pegas ada kan yang garis itu garis lurus itu M basically yang dilakukan disini semua yang terlepas dari M dia udah gak perlu dorong lagi jadi 2 titik eh 3 titik putih ini dia udah gak dorong lagi karena itu udah lebih besar daripada M tapi yang lebih kecil daripada M dia akan dorong sampai keluar dari M gitu secara matematis ini begini jadi kalau dilihat sebenarnya D itu kan distance equity distance itu basically jarak dari 2 titik kan jadi kalau dilihat sebenarnya D ini sama kan sama X D ini merepresent distance dan X ini juga distance kan dan sebenarnya kalau kita pikir kalau yang ini agak sedikit teknikal dari deep learning dari neural net neural net itu kan back propagation nya itu dia ngambil dari derivatif dari error di next layer nya kan sebenarnya itu kayak suatu constant yang dikirim ke belakangan in a way ini sendiri itu kayak suatu constanta gitu loh makanya kalau dilihat ini buat yang ini itu sama kayak dia narik sebenarnya jadi saat gambarnya itu positif 1 kurang 0 1 kan dia akan pakai rumus yang ini kan kalau inputnya 0 1 kurang 0 ininya 0 berarti 0 kali sesuatu udah kita gak peduli kan jadi ini cuma ini doang rumusnya kan saat diturunin errornya dikirimin ke belakang rumusnya berubah jadi ini dan ini tuh kalau kita amatin sebenarnya sama aja kayak pegas tadi saat dia mau narik gitu loh makanya tadi ada video pegas itu kalau dilihat jadi sama kayak waktu itu dia mau narik jaraknya sejauh dewenya ini constantanya ya si turunan errornya itu gitu loh sementara kalau buat yang satunya lagi saat gambarnya negatif berarti kan ini 0 ini yang 1 kan berarti kita gak peduli yang ini sekarang kita pakai yang ini kan kalau ini nanti diturunin terhadap bobotnya kita dapat turunan ini rumus turunan jadi percayalah aja jadi ini bener lah udah pokoknya gak salah kok tenang yang bikin bukan saya orang yang lebih terkenal banget nah ini kalau kita turunan seperti ini kan ini kalau dilihat karena turunannya jadi ada minus kan kenapa minus jadi in a way kayak dia mau jadi disini kan dia ngedorong gitu kan makanya dia bilangnya minus gitu loh dari equilibrium pointnya didorong gitu loh makanya dia minus gitu minus ini cuma arah doang sih sebenarnya kalau yang mau detail bisa baca ini papernya paper yang membahas ini cukup seru kalau yang demen kalau yang gak demen ya sakit kepala mungkin untuk yang ini dulu tadi ada yang mau nanya masih yang baju kuning ya mungkin boleh dibantu micnya ada yang bisa bantu ada annotationnya yang buat nyatain yang mana bagus yang mana yang positif yang mana yang negatif itu label inputnya justru makanya tadi input dia kan dua begini kan nah outputnya itu satu atau nol itu kan label untuk setiap inputnya gitu untuk setiap pair inputnya oh misalnya input A input satu itu nol input dua satu gitu in a way kita bisa bilang kalau inputnya bagus dan bagus satu dan satu jadi difference nya nol kan jadi outputnya nol gitu tapi saat inputnya satu dan nol harusnya satu nol dan satu berarti harusnya minus satu oh yang nolnya akan ke satu gitu betul jadi dia kan inputin arah ininya arah rumus ininya berarti ini jatuhnya supervised learning ya ini supervised learning semuanya hari ini dibahas supervised learning sih berarti yang untuk ngelakuin ini yang udah dijalankan ini berapa banyaknya data label gitu yang udah dikerjain ini kita pake gak sebetulnya approachnya jadi approach yang kita pake agak beda sama ini di toko di yang saya implement jadi ini mesti jelasin Siamis network yang general aja jadi Siamis network itu sebenernya ada tipe satunya lagi ini kan twin network jadi kita pake inputnya dua nah ada satu tipe Siamis lagi itu namanya itu triplet jadi yang terjadi itu adalah dia inputnya tiga tapi sebenernya caranya itu sama kalau tadi kan kita masukinnya dua sekarang kita masukin tiga sekaligus tiganya itu apa inputnya positif sama negatifnya gitu dan nanti yang kita pake akan saya jelasin lagi di belakang mas ada lagi soalnya agak sedikit beda dari yang tipikal seperti ini yang kita approach yang approach kita pake ini akan jatuh ke supervised juga atau semuanya supervised berarti ada intervensi orang juga untuk label betul ada emang label datanya makanya tadi kita bahas di depan kan ada problem label data kalau yang dipake tokpad sendiri untuk ngerjain ini udah berapa banyak label data gitu berapa banyak 28 kali sekitar 6 ribu gambar lah kurang lebih 6 ribu eh iya 6 ribu kurang lebih ya berarti masih bisa buat testing biasanya masih tinggi gak biasanya masih tinggi iya lumayan kayak emangnya tadi kayak result tadi sebenernya arahnya udah betul kayak tadi ada yang kalau masih ingat yang kuas tadi 0,6 sekian itu should be higher sebenernya kan kayak mungkin bisa 0,8 or something cuman masih agak low tapi in overall bisa dibilang itu udah mengarah ke yang kita mau lah gitu kalau di tokpad sendiri selain nyobanya supervised pernah nyobanya unsupervised gitu unsupervised mungkin atau ada sih cuman mungkin pertanyaannya kayaknya dari itu kita ke next session aja ya mas ya oke oke salah tak aku buru jadi ini yang buat yang tripletnya jadi triplet tadi basically mirip kayak yang tadi kayak twins cuman kalau twins 2 gambar kalau ini 3 jadi langsung gambar aslinya apa yang miripnya apa yang gak miripnya apa gitu loh yang dilakuin tapi apa sama dia punya jadi kalau ada titik tadi titik tengah tadi yang biru itu kalau tadinya begini dia mau ubah jadi begini make sense kan ya dari tadinya janggungan positif dekat sama negatif sekarang negatifnya mau didorong dan positifnya mau didekatin mathematically ini rumusnya mathematically kayaknya tapi tadi aja udah cukup lah ya bahas mathematically approachnya gitu seperti ini tapi basically garis gampangnya apa yang mau dilakuin dia kurangin distance dari anchor ke positif sama anchor ke negatifnya dia maksimumin itu gitu loh jadi jarak daripada anchor ke positif harus lebih besar daripada jarak anchor ke negatif eh lebih kecil sorry maaf gitu nah apa yang kita pake disini ini sih kurang lebih approach yang kita pake itu mirip sama yang trip advisor kenapa kita ambil mirip mirip trip advisor kebetulan case nya sama gambar yang di upload di trip advisor itu kan dari user dan dari tokopedia pun gambar yang di upload juga dari user kan makanya sama terus juga mereka kebetulan mau melakukan sejenis scoring juga in a way walaupun scoringnya beda sama kita jadi bisnis case nya tuh sama gitu tinggal kita tweaking aja secara input outputnya aja gitu secara output maaf inputnya sama bahkan gitu loh jadi seperti ini yang kita lakuin tadi basically ini tadi system networknya jadi ini satu network yang tadi ini yang bagus dibilang ini yang jelek biar gampang aja selalu bagus di kiri kanan kanan yang jelek biar gampang terus dia bikin dance layer basically hidden layer buat representatif outputnya aja terus ujungnya dikali dipake satu terus dikurangin gitu kayak yang tadi jadi ujungnya cuma satu satu score gitu loh score dari in a way kita bisa bilang image bagus harusnya scorenya sekian image jelek harusnya scorenya sekian dikurangin nah harusnya nilain itu kita maximize gitu loh kita mau nilai kalau ini diselesihin ini besar gitu harusnya in a way kita bilang kalau inputnya bagus output disini harus besar kalau gambarnya jelek inputnya harus kecil gitu loh itu yang kita lakukan sebenarnya gitu udah materinya untuk ada beberapa untuk approach ini sebenarnya banyak yang pake gak hanya kita Tokopedia ada dari TripAdvisor yang tadi Expedia pun kinda similar dengan ini Siamis juga cuman implementasinya agak beda sama ada namanya Idealo itu adalah sebuah price comparison di Jerman basically mereka juga take company mereka juga kurang lebih pake approach yang sama untuk image nya gitu sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih